9 Domain God Emperor Season 34, Peningkatan Hartaro Bunuh Instan Pertempuran baru saja dimulai, dan Tan Yitang langsung terbunuh. Pertempuran terhenti. Tan Yitang adalah kekuatan utama dari 5 orang ini, tapi sekarang, dia terbunuh bahkan sebelum mereka bisa bertemu langsung. Ekspresi kepala keluarga Tan sangat jelek. Dia menatap Kincuan seolah-olah dia telah melihat seseorang yang tidak dapat dipercaya. Serangan Kincuan benar-benar menakutkan. Tubuh fisiknya tak tertandingi, dan dia mewarisi tubuh tiran yang luar biasa. Serangan ini telah menghancurkan lawannya. Serangan suci, serangan yang mengejutkan. Kincuan merasa luar biasa. Meskipun Honghu dan Beisuei terkejut, Kincuan telah mengejutkan mereka selama ini, sehingga mereka dapat menerimanya dengan tenang. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu. Pertempuran naga di alam liar. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul, menyilaukan mata semua orang. Sekarang, dengan roh naga dan kekuatan ilahi, teknik panahan naga tirani telah langsung mengalami perubahan kualitatif. Menurut legenda, serangan ras naga mengandung kekuatan ilahi yang kuat, dan sekarang, teknik memanah naga tirani Kincuan telah beresonansi dan mengalami perubahan kualitatif karena kekuatan ilahi. Panahannya sekarang telah melampaui ranah yang lengkap, dan telah mengambil langkah maju yang besar. Panah ini diiringi dengan raungan naga. Itu sangat kuat sehingga bisa mencuri pikiran seseorang. Langit menjadi gelap, panah ini menembak ke arah salah satu tetua keluarga Tan, dan dia merasa tidak bisa menghindarinya. Kekuatan beriak membuatnya merasa seperti dia tidak bisa memblokirnya. Aura racun pelindungnya bergetar. Jika dia tahu bahwa kendali Kincuan atas racun telah mencapai tingkat yang mengerikan, dia bahkan mungkin tidak memiliki mood untuk bertarung lagi. Ledakan Tanah di bawah kakinya diledakan menjadi jurang besar. Penatua yang memimpin berpisah untuk memblokirnya, dan dengan bantuan jimat pengganti, dia masih terluka parah dan diambang kematian. Mata Kincuan cerah Sekarang, dengan busur berat misterius yang dikombinasikan dengan panahan naga tiran, roh naga, dan kekuatan suci, selain posisi kayu dan posisi lima bunga, dia bisa langsung menghancurkan prajurit tingkat sembilan bumi. Pertempuran telah mencapai titik ini, dan tidak ada cara untuk melanjutkan. Kemampuan Kincuan untuk menekan lawannya terlalu kuat. Aura seluruh tubuhnya mampu menekan lawannya. Itu bahkan lebih mudah daripada bertarung melawan klan Yueyang. Namun, jika Kincuan tidak mampu menekan lawannya, maka dia pasti akan berada dalam bahaya hari ini. Wajah patriar keluarga tan begitu muram sehingga tampak seperti akan meneteskan air. Dia juga telah melihat triknya. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka akan mendekati kematian. Pada saat ini, Kincuan sekali lagi menarik anak panah, sementara ambitionis dan Beisuei berdiri di samping, siap menembak. Berhenti, kami mengaku kalah. Kepala keluarga tan berkata dengan tergesa-gesa. Orang-orang ini adalah dasar dari keluarga tan. Jika mereka semua mati, itu pasti akan menjadi kerugian besar. Aku tidak akan beristirahat sampai aku mati. Kincuan berkata dengan dingin. Ekspresi kepala keluarga tan sangat jelek, tapi dia tetap berkata, nyatakan kondisimu. Bagaimana aku bisa membuatmu mengaku kalah? Bukannya aku ingin mengaku kalah. Hanya saja kamu harus menemukan sesuatu yang memuaskan kami, kata Kincuan dengan tenang. Keluarga tan saya pasti tidak akan mempersulit sekte Cloud Sky di masa depan, kata kepala keluarga tan dengan serius. Cahaya dingin melintas di mata Kincuan. Ini adalah ancaman. Dia menatap kepala keluarga tan dan mengucapkan kata demi kata, jika kamu tidak mengatakan itu lagi, mari kita lihat apakah aku berani menghapus keluarga tanmu dari daftar. Tubuh kepala keluarga tan bergetar. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk mengatakannya lagi. Dia menggertakan giginya dan mengeluarkan sebuah item. Ini adalah kristal surgawi. Itu dapat meningkatkan kerajaan beberapa harta. Bagaimana dengan ini sebagai ganti nyawa mereka? Dia tidak punya pilihan. Salah satu dari tiga yang tersisa adalah adik laki-lakinya. Dia tidak bisa melihatnya mati. Selain itu, Celestial Crystal ini dapat digunakan pada harta bermutu tinggi. Dia tidak memiliki harta bermutu tinggi. Jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Mampu menukar hidup mereka sudah merupakan hal yang baik. Ketika Kincuan melihat ini, dia menekan keterkejutan di dalam hatinya dan mengangguk. Coba saya lihat. Kepala keluarga tan melemparkannya ke Kincuan. Itu adalah batu seukuran kepalan tangan dengan aura surgawi di atasnya. Itu sangat jernih dan penuh dengan spiritualitas. Kristal surgawi. Kincuan ragu-ragu dan berkata, Oke, mulai sekarang, kebencian antara sekte langit awan dan keluarga tan akan dihapuskan. Dihapus. Jika Tuan Kin bersedia pergi ke keluarga tan, kami pasti akan memuaskanmu. Kepala keluarga tan berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum dan mengangguk, Mari kita bicarakan di masa depan. Kepala keluarga tan tahu bahwa tidak ada harapan, jadi dia bersikap sopan. Setelah orang-orang ini pergi, masalah dengan Cloud Sky Sek untuk sementara diselesaikan. Untuk pergi ke keluarga Tuoba sekarang, itu tidak realistis. Simpul di hati Hong Hu setengah terlepas. Dia merasa jauh lebih santai dan sangat berterima kasih kepada Kincuan. Kincuan kembali ke sekte luar. Dia tahu bahwa dia mungkin harus segera meninggalkan Cloud Sky City dan Cloud Sky Sek. Dia akan kembali untuk menemukan Hong Hu ketika dia pergi ke keluarga Tuoba. Namun, Kincuan agak-enggan meninggalkan Beisuei. Kembali ke rumah batu, Kincuan mengeluarkan kristal langit. Ini adalah harta karun yang bisa digunakan untuk meningkatkan harta karun. Kincuan sekarang memiliki Buddha Emas dan batu mata formasi binatang suci. Kincuan ragu-ragu. Buddha Emas adalah harta karun, tetapi batu mata formasi binatang suci jelas merupakan harta karun bagi para master susunan. Kincuan bisa dianggap sebagai master aray yang cukup bagus. Ini membuat Kincuan merasa bermasalah. Buddha Emas dapat menyelamatkan nyawanya pada saat kritis, dan tampaknya sangat kuat. Namun, Kincuan merasa bahwa batu mata formasi binatang suci akan lebih berguna baginya karena dia memiliki posisi dewa susunan, langkah tujuh bintang, pedang tujuh bintang, susunan lima elemen Buddha suci. Sambil menggertakkan giginya, Kincuan langsung meningkatkan batu mata formasi binatang suci satu tingkat. Batu mata formasi binatang suci dapat menggandakan kekuatan susunan dan susunan terkait, termasuk daya tahan, ketahanan, serangan, pertahanan, amplifikasi, del. Batu mata formasi binatang suci level 2 Kristal abadi ini benar-benar barang yang bagus. Kali ini, hati Kincuan dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelumnya, ketika dia berada di level 1 Divine Beast Arraya Stone Stage, kekuatannya akan meningkat dua kali lipat. Sekarang, itu akan meningkat empat kali lipat. Kincuan terdiam hanya memikirkannya. Konsep macam apa ini? Peningkatan empat kali lipat. Dua orang dengan kekuatan yang sama bisa langsung membunuh orang lain. Kincuan butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Posisi Dewa Arraya memang layak untuk kata, Tuhan, kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di tubuhnya. Selanjutnya, Kincuan menggunakan susunan lima elemen Buddha suci. Begitu dia menggunakannya, Kincuan tersenyum lagi. Buddha emas yang samar itu menjadi semakin jelas. Meskipun tidak terlihat nyata, itu sudah memiliki perasaan yang samar-samar. Kincuan berdiri di berbagai posisi susunan dan merasakannya. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya hampir dua kali lipat. Dia mengendalikan dorongan untuk berteriak keras. Kekuatan adalah segalanya. Langkah tujuh bintang, pedang tujuh bintang. Kincuan mencobanya dan menemukan bahwa dia bisa menggunakan langkah delapan trigram dan pedang delapan trigram. Kincuan menemukan tempat yang tenang untuk mulai berkultivasi. Dia menggunakan Arraya untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar. Kemudian, dia fokus pada langkah delapan trigram dan pedang delapan trigram. Langit dan bumi terbagi menjadi Yin dan Yang. Yin dan Yang berubah menjadi empat divisi. Empat divisi menjadi delapan trigram. Delapan trigram juga berasal dari Yin dan Yang. Itu berisi dao besar Yin dan Yang. Semakin banyak Kincuan menyimpulkan dan mengolah, semakin dia merasa itu tidak terbatas. Bab 332 Kincuan membenamkan dirinya dalam keadaan ini, terus-menerus mencoba dan menerobos. Kakinya menginjak delapan trigram, dan pedangnya bergerak di bintang delapan trigram. Saat pedang bergerak, angin bertiup. Ini adalah pedang baru, dan berisi dao yang kuat. Kincuan berjalan dan bertarung dengan serius. Sosoknya menjadi semakin anggun, dan semakin lincah. Pedang titik emas di tangannya perlahan tampak menyatu dengan Kincuan menjadi satu. Ketika pedang itu menusuk keluar, cahaya kemasan mengandung delapan trigram Yin Yang yang samar-samar terlihat. Delapan trigram lahir dari Yin dan Yang, dan muncul bersama Yin dan Yang. Selesai. Langkah delapan trigram Yin Yang, pedang delapan trigram Yin Yang. Itu berisi dao Yin dan Yang, dan telah sepenuhnya menyatu dengan dao Yin dan Yang. Ini adalah perpaduan yang lengkap, dan sekarang telah menjadi Yin Yang Crossing World Steps. Pedang Yin Yang. Apakah itu langkah tujuh bintang, langkah delapan trigram, atau bahkan langkah sembilan istana, semuanya dapat dianggap sebagai langkah Yin Yang. Gerakan anggun Kincuan dikombinasikan dengan profound of wind seperti angin yang mengalir di udara, anggun dan alami. Sosoknya begitu cepat sehingga sulit untuk diikuti oleh mata. Tubuhnya dipenuhi dengan Yuan Qi, dan seolah-olah dia bisa membelah gunung dan menjungkir balikan lautan dengan lambayan tangannya. Perasaan ini luar biasa. Setelah itu, Kincuan sangat santai dan santai. Dia mempelajari jimat dan ramuan, dan tentu saja, pergi ke tempat Beisuei untuk memanfaatkannya. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Kincuan telah menembus level enam Suan kemarin. Ini setelah menggunakan Red Snacket Pil dan Five Phoenix Pil yang diberikan oleh Cloud Sky Sack. Hari ini, Kincuan bersiap untuk pergi. Hong Hu mengirim Kincuan turun gunung, sementara Beisuei mengirim Kincuan keluar dari Cloud Sky City. Wanita, jangan suruh aku pergi lagi. Aku akan meninggalkan kota. Kincuan tersenyum. Mem, kamu harus berhati-hati. Hati-hati saat sendirian, kata Beisuei. Mem, kamu juga. Ayo, suamimu pergi. Apakah kamu tidak akan memberiku hadiah? Kincuan tersenyum. Wajah Beisuei memerah saat dia mengambil inisiatif untuk memeluknya dan mencium pipinya. Kincuan juga sangat puas. Dia sudah sangat puas bisa mengambil inisiatif. Setelah beberapa saat, Kincuan pergi. Saat Beisuei menyaksikan sosok Kincuan menghilang di kejauhan, dia merasakan jejak melankolis di hatinya. Mereka telah bersama begitu lama, dan beberapa hal telah terjadi. Dia menyukai Kincuan, tapi tidak sampai dia mati untuknya. Namun, masih sedih berpisah dengannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mereka akan bertemu lagi di masa depan. Namun, dia tahu bahwa orang yang akan dinikahinya dalam hidup ini pasti adalah dia. Dia dipeluk olehnya, dicium olehnya, dan bahkan pantatnya disentuh olehnya. Dia tersipu memikirkan hal ini, terutama ketika dia memikirkan tangan licik orang itu. Dia memikirkan berkali-kali bahwa orang yang menjijikkan ini tahu bahwa dia tidak bisa menyentuh pantatnya, tetapi dia tetap bersikeras untuk melakukannya. Tanpa sadar, wajahnya memerah. Dia kesal pada dirinya sendiri karena memiliki pikiran kotor seperti itu. Kincuan meninggalkan Kludi Sky City dan menuju kota Zongtian. Ini adalah kota besar di wilayah surga, dan itu adalah salah satu kota terkuat di wilayah surga. Itu juga sangat besar, dan itu adalah salah satu kota terbesar di bagian selatan wilayah surga. Itu adalah salah satu kota paling makmur di wilayah surga. Dragon Fins 5 warna telah terbang selama dua bulan penuh sebelum tiba. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya jarak itu. Namun, tidak apa-apa ketika dia tiba di kota Zongtian. Ada formasi teleportasi antara kota Zongtian dan kota-kota besar lainnya di wilayah surga. Kalau tidak, jika dia ingin menggunakan tunggangan terbang untuk melintasi wilayah surga yang luas, itu akan membutuhkan banyak keberanian. Dia tiba di kota Zongtian. Kincuan merasakan sejarah tempat ini. Mata Kincuan berbinar. Aura Faksi Level 3. Setelah masuk, Kincuan langsung merasakan bahwa aura tempat ini cukup bagus dan indah. Sepertinya ada aroma di udara, membuat seseorang merasa santai dan bahagia. Ini adalah fraksi tier 3, dan auranya jauh lebih baik daripada Cloud Sky City. Hanya dengan mengandalkan auranya, kota Zongtian mampu menarik faksi besar. Kota terdekat dan bahkan kota yang jauh ingin datang ke kota Zongtian karena akan lebih mudah bagi mereka untuk berkembang di sini. Justru karena faksi yang kuat memiliki rasa memiliki di sini, kota Zongtian cukup kuat. Kota Zongtian terlalu besar, dan faksi-faksi ini tidak akan banyak terpengaruh jika mereka masuk. Namun, faksi yang kuat akan menempati posisi yang baik, dan mereka bahkan bisa menjadi penguasa kota. Tuan kota memiliki banyak hak istimewa, jadi faksi besar di kota Zongtian semuanya akan memperebutkan posisi tuan kota. Persaingan di kota Zongtian juga cukup ketat. Kota Zongtian bukanlah dunia di mana hanya satu faksi yang memerintah. Itu adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan mereka juga harus bertahan melawan kota lain. Setelah tiba di kota Zongtian, Kin Chuan menjadi tenang. Dia tidak memiliki rencana atau tujuan apapun untuk saat ini, jadi dia memanggil beruang naga emas bumi besar dan mengendarainya saat perlahan-lahan berlari kencang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan hanya menonton dari pinggir lapangan. Tidak peduli seberapa maju sebuah kota, akan tetap ada tempat-tempat yang miskin. Tidak peduli seberapa terang matahari, masih ada tempat yang tidak bisa bersinar. Kin Chuan berubah menjadi jalan, dan orang-orang di sini ternyata berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Pakaian mereka lebih kasar, dan kata-kata mereka lebih sederhana dan jujur. Tempat ini cukup terbelakang. Kin Chuan berjalan ke jalan ini. Ini adalah jalan makanan, dan pada dasarnya semuanya menjual makanan. Ada restoran, dan beberapa di antaranya bahkan buka. Ketika Kin Chuan mencapai ujung jalan, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke warung terbuka, dan hanya ada satu tanda, cloud noodles. Satu perak per orang. Harga ini pasti sangat-sangat mahal. Jadi tidak banyak orang di sini. Yang menarik Kin Chuan bukanlah harga minya, tapi orang yang menjualnya. Seorang wanita, kecantikan yang saleh. Dia berusia sekitar 20 tahun, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti berapa usianya. Dia berpakaian sangat sederhana, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu sederhana dan kuno. Tapi pakaian sederhana dan tua ini tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Dia sangat tinggi, setidaknya 1,7 meter. Kin Chuan tertegun Wanita ini sangat cantik, tapi yang paling mengejutkannya adalah ketidakpeduliannya dan matanya. Mata ini mengejutkan Kin Chuan. Mereka semurni mata anak-anak, dan mereka adalah sepasang mata yang tidak mengetahui cara-cara dunia. Tapi secara tidak sengaja, Kin Chuan melihat kesombongan dan kesombongan di mata itu. Kin Chuan tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat mereka dengan mata dewa emasnya, dia tertegun. Dia benar-benar terpana. Dia adalah Raja Serigala Bulan yang bangga dan cantik. Klan Serigala Bulan. Dia adalah iblis. Ini adalah pertama kalinya Kin Chuan melihat setan, dan Raja Serigala Bulan pada saat itu. Tapi dia disegel, jadi semuanya, seperti ingatannya dan kemampuan berbicara, harus hilang. Menurut catatan sejarah, ras Yao selalu ada. Setelah berkultivasi ke tahap Yao Agung, mereka akan bisa berubah. Pada saat itu, tidak akan ada perbedaan antara Yao dan manusia. Ras Yao bukanlah binatang Yao. Hanya binatang Yao yang bisa berubah dan memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia yang bisa dianggap sebagai bagian dari ras Yao. Legenda mengatakan bahwa orang suci telah menikah dengan Demon Venerable, dan tersebar luas. Lagi pula, Demon Venerable lebih kuat dari Sain. Ini berarti bahwa setan dan manusia bisa hidup berdampingan dengan damai, dan bahkan menikah. Dikatakan bahwa ada banyak setan di dunia manusia. Semakin tinggi kekuatannya, semakin seperti ini. Misalnya, ada ratusan ras di zona roh. Tidak aneh melihat Great Demon di sana. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat ini. Jika bukan karena mata dewa emasnya, dia tidak akan tahu. Selain itu, dia adalah Raja Iblis yang tersegel. Dia akan sangat terkejut bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan statusnya. Melihat Raja Iblis yang sangat cantik ini, Kincuan mau tidak mau mengingat catatan ras Iblis. Di antara mereka, ada catatan tentang ras Iblis yang cantik, seperti ras Serigala Bulan, ras Rubab Rekor Sembilan, ras Kecantikan Ular, ras Putri Duyung. Bab 333 Raja Serigala Bulan, Klan Serigala Bulan yang mulia. Kincuan menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia adalah kecantikan yang tak tertandingi. Dia disegel, tapi dia bisa tinggal di sini dengan damai. Itu karena dia memiliki life talismen di tubuhnya yang mencegah siapapun menyentuhnya. Jimat kehidupan ini sangat kuat, tetapi juga mencegahnya untuk berhubungan dengan siapapun. Ini juga membuat Kincuan tahu bahwa latar belakangnya benar-benar menakutkan, karena life talismen ini diukir padanya. Kincuan menemukan tempat duduk, Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya meletakkan sepotong perak di atas meja. Ini karena dia melihat orang lain seperti ini. Aku puas bisa datang ke sini setiap hari dan makan mie yang dibuat sendiri oleh peri. Seorang pria di meja sebelah menghela nafas. Ini adalah daerah terbelakang dan miskin, jadi sangat sedikit orang yang sering datang ke sini untuk makan mie. Juga, orang kaya biasanya tidak akan datang ke warung pinggir jalan ini. Tidak lama kemudian, semangkup mie disajikan. Aroma samar bercampur dengan aroma mie. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan mangkup dan sumpit, dan mengambil perak di atas meja. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat Kincuan. Matanya acuh-ta'acuh, dan bulu matanya yang panjang-panjang. Dia berjalan ke sana kemari seperti peri. Kincuan memakan mie. Rasanya sangat enak, dan itu sepadan dengan harganya. Dia seharusnya menambahkan rempah-rempah yang berharga, tetapi Kincuan sangat bingung dari mana dia mendapatkannya. Tak lama kemudian, semangkup mie habis. Kincuan tidak segera pergi, tetapi menatap wanita itu dengan serius. Dia sangat pendiam dan fokus. Anda tidak dapat melihat bahwa dia kesepian, dan dia tidak akan membuat orang merasa kasihan padanya karena dia acuh-ta'acuh. Rasanya seperti anak kecil bermain dengan orang dewasa, perasaannya seperti surga dan bumi. Dia seperti anak pendiam yang hanya akan menarik perhatian seseorang, dan tidak akan memiliki pemikiran lain. Bayar, bayar. Tidak jauh, sekelompok orang muncul. Tidak peduli kios mana yang mereka datangi, mereka akan mengetuk pintunya, dan kemudian pemiliknya akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar mereka. Beberapa pemilik bahkan akan dipukuli. Dan ketika pelanggan melihat orang-orang ini, mereka akan segera pergi. Orang-orang ini bertelanjang dada, dengan otot dan janggut keriting. Mereka dicat dengan pola warna-warni. Ketika Kincuan melihat orang-orang ini berjalan mendekat, dia berdiri dan pergi. Kincuan tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat menyakiti wanita ini. Lagipula, dia memiliki life talismen di tubuhnya. Namun, dia ingin melihat bagaimana wanita ini akan menghadapi orang-orang ini. Segera, orang-orang ini tiba, tetapi mereka sepertinya tidak berhenti. Mereka langsung melewati. Kincuan awalnya ingin melihat bagaimana dia akan menghadapinya, tapi sepertinya dia tidak bisa. Namun, dia yakin orang-orang ini menderita di sini, atau mereka tidak akan menyerah. Keesokan harinya, Kincuan masih datang ke sini untuk makan. Dia duduk di sana sepanjang pagi, makan siang, sore, makan malam, dan kemudian kembali. Namun pada malam ini, Kincuan melihat fenomena aneh. Beberapa binatang kecil yang aneh membawa beberapa buah dan tumbuhan mistis ke tempat ini. Ini sebenarnya rempah-rempah. Sekarang, Kincuan tahu bahwa meskipun wanita ini disegel, dia tetaplah Raja Serigala Bulan. Dia memiliki kemampuan magis dan bahkan bisa berkomunikasi dengan binatang buas dan monster. Tanpa sadar, sebulan berlalu, Kincuan duduk di sana selama sebulan, makan selama sebulan, dan berkultivasi di malam hari. Dia berkembang dengan cepat. Selama sebulan penuh, wanita itu tidak memandangnya karena hal ini. Atau lebih tepatnya, Kincuan tidak melihatnya menatap siapapun. Kincuan tidak tahu mengapa dia tinggal di sini, tetapi suatu hari, Kincuan membuat keputusan. Dia akan mencuci piring bersamanya. Kali ini, dia akhirnya menatap Kincuan. Tapi dia tidak menghentikannya, juga tidak mengatakan apa-apa. Mulai hari ini dan seterusnya, Kincuan memiliki tugas lain. Dia harus membantunya mencuci piring dan melayani pelanggan. Kincuan tidak tahu kenapa. Dia tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang wanita ini, tetapi dia tertarik pada segel dan pesona hidupnya. Mungkin inilah mengapa Kincuan tetap tinggal. Mencuci piring dan menyajikan mie setiap hari akhirnya membuahkan hasil. Wanita itu tidak mengambil perak yang ditinggalkan Kincuan di atas meja. Sepertinya dia tidak sepenuhnya bodoh. Banyak orang terkejut melihat Kincuan menyajikan mie dan mencuci piring, terutama orang biasa yang sangat terkejut. Ini adalah seorang pemuda dari keluarga kaya, dan dia juga seorang seniman bela diri. Dia terlihat sangat tampan, dan namanya adalah Zhao Yuanbao. Kaka, bagaimana kamu melakukannya? Zhao Yuanbao memandang Kincuan dengan iri. Tampan, Kincuan tersenyum. Apa aku semudah itu untuk ditipu? Zhao Yuanbao tidak mempercayainya. Mudah ditipu. Kaka, apakah kamu mengenalnya? Zhao Yuanbao bertanya dengan tenang. Tidak. Itulah mengapa aku mengagumimu. Kamu benar-benar pemberani. Banyak orang ingin melakukan sesuatu padanya, tetapi semuanya berakhir dengan buruk. Mereka dikelilingi oleh binatang buas atau ular berbisa. Kudengar beberapa prajurit ingin memaksa masuk, tetapi pada akhirnya, mereka diserang oleh binatang buas yang kuat, kata Zhao Yuanbao pelan. Kincuan tersenyum. Dia tidak terkejut. Dia tahu bahwa meskipun Raja Serigala Bulan disegel, dia masih memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saudaraku, aku melihat bahwa kamu ditakdirkan, jadi aku memberitahumu untuk menghargai hidupmu. Jangan berhayal, kata Zhao Yuanbao dengan serius. Terima kasih. Benar? Kak, apakah kamu tahu sudah berapa lama dia di sini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tiga tahun, Zhao Yuanbao sepertinya mengenang. Kali ini, Kincuan memberitahunya tanpa bertanya. Tiga tahun lalu, dia datang ke sini. Tiga tahun lalu, dia datang ke sini. Sosok yang sangat cantik, seperti peri muncul, mengejutkan daerah sekitarnya. Banyak orang datang ke sini untuk melihatnya. Tentu saja, ada juga banyak yang memiliki desain padanya, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil salah satu kekuatan besar memaksanya untuk kembali, mengatakan bahwa dia tidak dapat disentuh, dan bahwa dia harus melepas pakaiannya untuk memuaskan hasratnya. Tapi malam itu, orang itu dan semua orang yang datang semuanya ini menyebabkan keributan besar, dan sejak saat itu, tempat ini sepi. Dia membuka toko mi di sini, dan seperti ini sejak saat itu. Dia tidak pernah melihat siapapun, dan tidak pernah berbicara. Aku ingin tahu apakah dia bahkan tahu caranya berbicara. Zhao Yuanbao memberi tahu kincuan tentang wanita itu. Zhao Yuanbao adalah orang yang hangat. Dia adalah master yang lengkap. Kincuan memberinya pil. Terkadang, membantu orang lain adalah hal yang membahagiakan. Zhao Yuanbao menyaksikan kincuan pergi dengan kaget. Keesokan harinya, dia muncul di depan kincuan dan berkata, Terima kasih, saudara. Dia telah naik level. Dia telah menjadi saudara. Dia telah menerobos. Dia adalah grandmaster seni bela diri. Hari itu, kincuan membantu wanita itu mencuci piring lagi. Sudah waktunya untuk menutup kiosk. Di belakang warung ada halaman kecil dan rumah sederhana. Ini rumahnya. Aku ingin membantumu. Kincuan berbicara dengan wanita itu untuk pertama kalinya. Mungkin mereka sudah akrab satu sama lain. Wanita itu memandang kincuan. Matanya jernih dan indah. Ini adalah penampilan paling cantik dan mengejutkan yang pernah dilihat kincuan. Itu sangat indah. Dia melirik kincuan dan menggelengkan kepalanya. Dia tenang, tenang, tanpa riak. Bab 334. Kata-kata kincuan tidak menimbulkan reaksi apapun dari wanita itu. Dia bahkan tidak berkedip. Dia masih menggelengkan kepalanya dengan tenang. Reaksi ini sudah tidak buruk, dan ini adalah pujian karena kincuan tinggal di sini begitu lama. Kalau tidak, jika dia berbicara dengannya seperti ini, dia mungkin tidak akan peduli. Aku orang baik, kincuan bahkan mengatakan ini di saat putus asa. Pada akhirnya, kincuan masih mengusap kepalanya. Sepertinya waktunya tidak tepat, dan dia tidak bisa membuka segel di tubuh wanita itu. Dia tidak cukup kuat dan belum menelitinya. Juga, dia tidak bisa berbicara, jadi sulit untuk berkomunikasi. Dia juga tidak ingin berkomunikasi dengannya, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Sepertinya dia masih membutuhkan waktu dan poin yang cerdas, jika tidak, itu akan menjadi kebalikan dari yang dia inginkan. Level 7 dari kelas mistik. Sebulan kemudian, kincuan menerobos. Ini karena kincuan membeli formula pil di rumah lelang terdekat, Moonlight Deo. Ini adalah nama formula pil. Itu terutama dibuat dengan menyerap esensi matahari dan bulan untuk memurnikan pil Moonlight Deo. Dia berhasil menembus ke level 7 dari kelas mistik. Kekuatannya telah meningkat banyak. Lagi pula, ada garis pemisah antara mistik stage level 6 dan mistik stage level 7, jadi peningkatan kekuatan dari terobosan ini tidak sedikit. Kincuan meletakkan banyak hal dan melakukan pekerjaan melayani orang di sini. Tapi ini tidak banyak, menjadi dokter sebenarnya adalah pekerjaan melayani orang. Ini adalah periode waktu yang menurut kincuan sangat nyata. Dia meletakkan banyak hal di dalam hatinya dan menjalani kehidupan yang sederhana dan alami di sini. Dia tidak memikirkan apapun, tidak mempertimbangkan apapun. Pikirannya tenang, dan dia selalu mendesak ke depan, berharap untuk menerobos. Dia tidak pernah berhenti. Sekarang setelah dia berhenti, dia menemukan bahwa kultivasi tubuhnya berkembang lebih cepat. Seolah-olah dia didorong ke depan alih-alih maju atas inisiatifnya sendiri. Ini adalah efek dari mengumpulkan kekuatan dan mengumpulkan kekuatan. Ini adalah metode gantung diri dengan air. Dengan cara ini, fondasinya lebih stabil, koordinasi tubuh lebih baik, lebih sempurna, dan tidak akan ada kekurangan. Dia semakin dekat dan semakin dekat untuk menerobos ke Earth Grade. Tubuh tiran yang luar biasa yang kuat memungkinkan kecepatan terobosan Kincuan tidak terlalu melambat. Paling lama setahun, Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk menembus Earth Grade. Sekarang, selain Kincuan, sebagian besar waktu ada orang lain di sini, Zhao Yuanbao. Pria ini bahkan berinisiatif mencuci piring saat datang. Dia pasti memperlakukan Kincuan lebih baik daripada saudaranya sendiri. Tanpa sadar, itu adalah tanggal 15 Agustus. Langit baru saja menjadi gelap, dan bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, menerangi bumi. Hari ini adalah festival reuni, dan jalanan jelas lebih ramai dari biasanya. Tampaknya ada lebih banyak orang di Warung Mi. Hari ini, tiga orang datang ke sini untuk makan mi. Sikap mereka bukan orang biasa, dan yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa mereka semua adalah ahli peringkat bumi, dan mereka bahkan ahli peringkat bumi level 9. Mereka menyadarinya segera setelah mereka tiba. Nyatanya, bahkan sebelum mereka duduk, Kincuan sudah menyadarinya. Lagi pula, terlalu sedikit orang dengan kekuatan sekuat itu yang datang ke sini. Begitu dia menyadarinya, dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Cara mereka memandang wanita itu berbeda. Itu adalah jejak kegilaan dan keserakahan. Itu berbeda dari keinginan orang biasa. Keinginan mereka lebih kuat, dan bahkan ada rasa tekat. Namun, Kincuan tidak terlalu khawatir. Lagi pula, life talisman di tubuh wanita itu sangat kuat. Kekuatan jimat ini sangat menakutkan. Belum lagi kekuatan kelas bumi, bahkan kekuatan menakutkan dari kelas surga tidak akan bisa menyakitinya. Latar belakangnya pasti sangat kuat. Orang yang membangkitkan kekuatan life talisman ini untuknya jelas merupakan orang yang hebat. Malam tiba, pikiran Kincuan sedikit bingung. Dia berjalan keluar dan tanpa sadar berjalan ke warung mi. Masih ada jarak. Mata Kincuan sedikit menyipit karena dia melihat ketiga sosok itu. Mereka berdiri di tempat gelap, menatap rumah wanita itu, dan melihat bulan terang di langit dari waktu ke waktu. Bulan sangat bulat pada tanggal 15 Agustus. Tetapi pada saat ini, sebuah suara mencapai telinganya. Sudah hampir tengah malam, tanggal 15 Agustus. Setiap tahun, hanya ada dua jam ketika talisman penggantinya kehilangan efeknya. Apalagi dia akan sangat kesakitan. Ayo masuk saat ini. Dua jam sudah cukup, hehehe. Tawa cabul membuat Kincuan mengerutkan kening. Saat itu hampir tengah malam. Ternyata pada hari ini setiap tahun akan ada dua jam ketika jimat akan kehilangan efeknya. Dia disegel dan tidak memiliki kekuatan. Begitu seseorang mengetahui tentang kelemahan ini, itu pasti akan berakibat fatal. Sosok Kincuan menghilang, dan dia menyelinap ke halaman kecil dari arah lain. Begitu dia masuk, Kincuan tertegun. Wanita itu berdiri di bawah sinar bulan, matanya yang indah menatap langit. Tiba-tiba, dia menatap Kincuan. Kincuan melihat wajahnya. Di bawah sinar bulan, wajahnya pucat tanpa bekas darah. Selain itu, tubuhnya tampak sedikit gemetar, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat itu tengah malam. Saat ini, tiga orang di luar masuk. Saat mereka masuk, mereka tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang lebih awal dari mereka. Kita tidak punya banyak waktu. Bos, kamu duluan. Kakak ketiga dan aku akan menangani bocah ini dulu. Seorang pria parubaya mendesak, penuh keinginan. Oke, cepat. Haha. Setelah mengatakan itu, bos berjalan menuju wanita itu. Matanya terbakar. Setelah mencari selama dua tahun, dia akhirnya menemukan kelemahan wanita itu. Mereka bertiga berasal dari Gerbang Giok. Gerbang Giok adalah sekte jahat yang mempraktekkan kultifasi ganda. Untuk berkultifasi, mereka melakukan banyak hal tidak bermoral tanpa ragu-ragu. Mereka bertiga adalah saudara angkat. Mereka juga tiga tetua Gerbang Giok. Mereka memiliki status tinggi. Apalagi, mereka samar-samar mengetahui identitas wanita itu. Jika mereka bisa menggunakannya sebagai kuali, mereka mungkin bisa menerobos ke alam surga. Selain itu, mereka bisa menghancurkan jimat hidupnya selamanya. Keindahan seperti itu akan diberkati di masa depan. Semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin bersemangat dan tidak sabar. Kincuan berdiri di depan wanita itu dan berkata dengan dingin, pergi sekarang, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hahaha, bocah, bahkan jika kamu berlutut dan memanggilku kakek hari ini, kamu masih akan mati. Kata bos sambil bergegas menuju Kincuan dan meninju. Mereka sama sekali tidak peduli dengan seorang pemuda. Mereka adalah ahli dari alam bumi. Membunuh seorang pemuda semudah membalik tangan mereka. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, dia bisa langsung membunuh seseorang dari alam bumi. Kincuan tidak bergerak sama sekali. Tinju itu semakin dekat dan dekat. Kincuan juga meninju. Engah. Tinju dari kedua belah pihak melakukan kontak, mengeluarkan suara tumpul. Mereka bertiga sangat senang. Seorang bocah yang masih berbau susu ibunya berani melawan mereka secara langsung. Tapi sebelum mereka bisa bergembira, bos merasakan sedikit rasa sakit di lengannya dan aura yang membara. Kemudian, matanya melebar saat dia melihat lengannya menghilang. Setelah itu, Tinju Kincuan bergerak ke samping dan mendaratkan pukulan di dadanya. Engah. Ada lubang di hatinya. Kemudian, tubuhnya perlahan menghilang. Sembilan benih api bumi neraka. Setelah membunuh bosnya, Kincuan menerkam ke arah dua lainnya. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan bayangan emas terbang keluar. Segel pengikat cahaya Buddha. Engah-engah. Posisi Dewa Lima Bunga membuat kecepatan binatang macan tutul naga sangat menakutkan. Hal kecil itu sekarang berada di Huang Rilem Level 8. Tidak akan ada masalah melawan Earth Rilem Level 9 sendirian. Tiga tua yang tersisa ingin lari. Dia melompat ke udara dan hendak melompat keluar dari halaman. Yin yang crossing world steps. Sembilan langkah menentang surga. Dalam sekejap, dia mengambil lima langkah dan berdiri di udara di atasnya. Segel palem Yin yang ditampar. Bersih dan cepat. Bang. Suara membosankan. Mati. Bab 335. Dia akan membunuh tiga orang merosot dari sekolah Yu dan menyeret tubuh mereka keluar untuk dibuang. Ketika dia kembali, wanita itu masih berdiri di sana tanpa bergerak. Matanya yang indah tidak goyah sama sekali. Seolah-olah dia tidak peduli dengan bahaya dari sebelumnya. Dia tenang seperti air. Namun, wajahnya sangat pucat. Bibirnya yang anggun mengerucut erat seolah-olah dia sangat kesakitan. Kincuan berdiri di samping dan memandangnya. Mata emasnya bisa melihat bahwa darah di tubuhnya tampak mendidih. Ini adalah garis keturunannya. Pada malam bulan Purnama, dia menahan rasa sakit karena darah mendidih selama satu jam. Setelah ragu sejenak, Kincuan berjalan mendekat dan memegang tangannya. Tangannya sangat dingin, dingin menusuk tulang. Dipegang oleh Kincuan, tubuh wanita itu bergetar. Matanya yang indah menatap Kincuan. Pada saat itu, Kincuan merasa bahwa mata yang sangat indah dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, tetapi dengan cepat menghilang. Daoyin dan Yang. Kincuan menyalurkan kekuatan Yin dan Yang. Tubuh wanita itu mendidih, tetapi sangat dingin. Sekarang Kincuan memegang tangannya, sedikit kehangatan memasuki tubuhnya. Rasanya enak, seolah rasa sakitnya berkurang setengahnya. Wanita itu menatap Kincuan. Kincuan berkata dengan lembut, Aku ingin membantumu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan sangat tenang, lambat laun, tangannya menjadi hangat dan halus. Namun, pada saat ini, Kincuan menutup matanya dan merasakan segel di tubuhnya, serta Life Talisman yang tidak efektif untuk sementara. Jimat kehidupan ada di tulang. Mereka juga disebut Life Talisman God Bones. Ada dua jenis. Satu adalah Life Talisman yang diwariskan, dan yang lainnya adalah Life Talisman yang diukir. Faktanya, satu jenis adalah bawaan, seperti Life Talisman dari beberapa demonic beast. Jenis lain diperoleh, seperti mengukir atau menelan Life Talisman of a demonic beast. Mereka yang memiliki Life Talisman God Bones semuanya memiliki garis keturunan yang kuat. Mereka memiliki warisan mereka sendiri. Bahkan di antara manusia, ada keberadaan seperti itu. Jimat Natalnya adalah kebanggaan Moon Wolf King. Kesombongan dan garis keturunan bangsawan Moon Wolf King memungkinkannya untuk menolak disentuh oleh manusia. Ini adalah jimat pelindung yang kuat, dan polanya sangat rumit sehingga Kincuan pun tidak bisa berkata apa-apa. Dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mempelajarinya, tapi dia bisa membuat salinannya. Dia harus mengandalkan tingkat ketujuh dari mata Dewa Emas. Hal lainnya adalah segelnya. Kincuan mempelajarinya sebentar, tapi dia masih tidak bisa melepaskan segelnya. Bahkan jika dia dapat membatalkannya, Kincuan tidak akan berani melakukannya untuk saat ini, karena orang yang menyegelnya pasti memiliki tujuan. Selain itu, begitu segelnya dibuka, Kincuan tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Jika dia melakukan sesuatu yang ekstrim, itu akan merugikan dirinya. Pasti ada masalah dengan latar belakangnya, dan ini mungkin alasan kenapa dia disegel. Perlahan-lahan, energi Indan Yang yang telah dimasukkan Kincuan ketubuh wanita itu tetap ada di sana, tetapi sebagian kembali ketubuh Kincuan dengan aura misterius. Engah. Tingkat kedelapan dari peringkat mendalam. Kincuan membuka matanya dan menatap wanita itu. Ada semburat merah muda di wajahnya yang pucat. Alisnya sedikit diturunkan, seolah dia bisa merasakan Kincuan menatapnya. Bulu matanya yang panjang dan lebat bergetar seperti kipas kecil, begitu indah hingga menyentuh hati seseorang. Dia telah menembus dunia kecil begitu saja. Jika ini adalah harmoni sejati dari Yin dan Yang, Kincuan mengesampingkan pemikiran yang menggoda ini. Tidak heran gerbang Giyok memiliki desain padanya. Kincuan bahkan curiga bahwa dia mungkin lebih baik daripada pil penghubung surga. Aroma samar, seperti anggrek, memasuki lubang hidung Kincuan. Keharuman ini anggun dan jauh, sangat samar, tetapi sangat jernih, membuat orang merasa mabuk. Membuka matanya dan menatap wanita itu lagi, dia terkejut menemukan bahwa tulang Dewa Jimat Natalnya telah disempurnakan olehnya oleh sepertiga. Daoyin dan Yang, energi Yin dan Yang, sebenarnya bisa menyempurnakan tulang Dewa Jimat Natal miliknya. Kincuan tertegun. Kekuatan tolak yang kuat mendorong tangan Kincuan menjauh. Waktu telah berlalu, dan wanita itu telah pulih. Faktanya, itu tidak berguna sekarang, karena Kincuan telah benar-benar menyempurnakan tulang Dewa Jimat Natalnya. Tidak ada lagi situasi seperti malam bulan Purnama, dan dia tidak akan lagi mengalami rasa sakit dan kelemahan yang dia alami selama dua jam. Jika dia tidak melampaui dia, dia bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Terima kasih, kata wanita itu lembut. Kincuan tertegun, jadi dia bisa berbicara, tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Lalu apakah ingatannya disegel, atau hanya sebagian saja, Kincuan merasa ingatannya pasti tidak sepenuhnya tersegel. Bahkan, itu bahkan tidak disegel. Hanya kultivasinya yang disegel. Ini bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk melindunginya. Suaranya jernih dan dingin, langsung menyentuh jiwa. Kincuan belum pernah mendengar suara seperti ini sebelumnya. Itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan di telinga. Itu semacam kemurnian yang tak tertandingi. Sama-sama, dapatkah Anda mengingat apa yang terjadi di masa lalu? Kincuan bertanya dengan lembut. Ya, kata wanita itu lembut. Kincuan memikirkannya dan setuju. Dia adalah Raja Alami Serigala Bulan, dan menyegel ingatan dan kesadarannya terlalu sulit. Kenapa kamu membantuku? Wanita itu bertanya dengan lembut. Aku suka wanita cantik. Apakah alasan ini baik-baik saja? Kincuan tersenyum. Wanita itu tidak bergerak sama sekali dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin tahu melihat Raja Alami Serigala Bulan di wilayah surga, Raja Serigala Bulan yang angkuh dan cantik, kata Kincuan lembut. Tubuh wanita itu bergetar. Dia menatap Kincuan. Tidak ada seorang pun di wilayah surga yang bisa melihat masa lalunya, dan selain dari satu jam itu, tidak ada yang bisa menyakitinya. Inilah mengapa dia muncul di wilayah surga. Dia tidak bisa membuka segelnya, jadi dia hanya bisa tinggal di wilayah surga dan tidak pergi kemana-mana. Tapi sekarang, ada seseorang yang bisa melihat masa lalunya, dan orang ini sangat kuat. Jika dia ingin melakukan sesuatu padanya dalam dua jam itu, itu akan menjadi waktu yang lebih dari cukup. Tapi dia tidak melakukan itu, dan bahkan menyelamatkannya sekali. Yang lebih tak terbayangkan adalah dia benar-benar bisa menyelesaikan life talisman dan guts bond miliknya. Dan ketika dia memegang tangannya, interaksi semacam itu justru membuatnya merasa sangat bersemangat, gembira, dan nyaman. Itu adalah perasaan yang datang dari tulang dan jiwanya. Auranya sangat bagus, sangat alami, dan senang berada di sisinya. Aura Kincuan memang jauh lebih baik dari yang lain. Bagaimanapun, semuanya dekat dengan alam, dan aura Kincuan memiliki keuntungan yang cukup besar. Kamu tahu siapa aku, tapi kamu masih membantuku. Wanita itu bertanya dengan lembut. Mendengar suaranya, Kincuan tersenyum senang. Apakah ini sangat aneh? Apakah kamu tahu rahasia garis keturunan Moonwolf King? Wanita itu bertanya dengan lembut. Kamu berbicara tentang rahasia mendapatkan tubuhmu, kan? Kincuan menatapnya dan tersenyum hangat. Bulu mata panjang wanita itu terkulai. Mungkin kata-kata Kincuan agak eksplisit. Apakah kamu tidak pernah memikirkannya? Hati wanita itu bergetar. Dia terbiasa melihat wajah banyak pria. Selama tiga tahun terakhir, ada lebih dari sepuluh juta pria yang menginginkannya, tapi tak satupun dari mereka yang bisa dekat dengannya. Sekarang, ada satu yang bisa. Bukan saja dia tidak melakukan itu, dia bahkan telah membantunya. Bab 336. Kincuan terus terang mengatakan bahwa dia telah memikirkannya. Dia juga memuji kecantikan wanita itu. Lalu mengapa kamu menahannya? Kamu hanya punya satu kesempatan. Wanita itu memandang Kincuan. Ya, saya orang baik. Terkadang saya menyalahkan diri sendiri karena begitu baik, kata Kincuan dengan sedih. Untuk beberapa alasan, wanita itu menyeringai. Itu sangat samar, tapi itu adalah senyum yang mengejutkan. Itu benar-benar bisa dianggap sebagai senyuman yang bisa mengejutkan langit, menyebabkan Kincuan menatap kosong. Di masa lalu, dia hanya memiliki perasaan yang begitu kuat saat melihat Cusi dan Kingsu. Wanita itu memandang Kincuan dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan lembut, sudah larut. Ulang dan istirahatlah. Kincuan berdiri, tersenyum, mengangguk, dan pergi. Wanita itu berdiri di pintu dan menyaksikan Kincuan menghilang. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Dia adalah putri dari Dimentir. Ayahnya adalah Raja Iblis dari Klan Serigala Bulan, penguasa zona kekacauan. Namun, ketika Klan Serigala Bulan mengalami krisis, ayahnya menyegelnya dan memindahkannya keluar. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada ayahnya dan yang lainnya. Tiga tahun. Dia telah berada di sini selama tiga tahun. Dia ada di sini, menjalani kehidupan yang paling biasa. Dia ingin melupakan masa lalu, melupakan segalanya, tapi dia tidak bisa. Dia ingin membuka segelnya dan kembali, tapi segel ini mungkin menjebaknya selama sisa hidupnya. Nak, jalani kehidupan yang baik di zona surga. Jika ayah masih memiliki kemampuan, dia secara alami akan membawamu kembali. Jika dia tidak menemukanmu, life talisman dan god bond ini cukup untuk melindungimu. Sayangnya, sulit untuk menemukan suami di zona surga. Aku tidak punya pilihan selain menyegelmu. Dunia prajurit seperti ini. Jangan menyimpan kebencian di hatimu, jangan sedih. Beginilah dunia ini. Jalani hidup yang baik. Ini adalah keinginan ayah. Keesokan harinya, Kincuan masih datang untuk membantu wanita itu mencuci piring. Zhao Yuanbao sepertinya melihat bahwa Kincuan memiliki hubungan yang baik dengan wanita itu, jadi dia biasanya datang setiap beberapa hari sekali. Ketika Kincuan tidak melakukan apa-apa, dia akan mempelajari life talisman dan god bond di benaknya. Meskipun dia tidak mempelajarinya secara menyeluruh, itu membuat terobosan jimatnya. Kemampuan jimat tingkat 5. Kemampuan jimat Kincuan sangat berbeda. Itu lebih kuat, dan dia bisa mengukir jimat yang bisa memperkuat dua kemampuan. Ini benar-benar berbeda dari kebanyakan jimat yang hanya bisa memberikan satu kemampuan. Namun, Kincuan merindukan hari ketika dia bisa mengukir jimat natalnya sendiri. Dia tahu itu akan sulit, tapi dia percaya diri. Sudah lama berada di kota Zongtian, Kincuan telah berada di sini sepanjang waktu. Dia telah pergi ke rumah lelang beberapa kali, dan kemudian menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Apakah kamu akan tinggal di sini selamanya? Wanita itu akhirnya bertanya. Kincuan menggosok hidungnya. Lagi pula aku tidak ada hubungannya. Aku bisa meningkatkan kekuatanku di sini dan mengawasimu. Aku merasa cukup baik di sini. Dia benar-benar merasa baik dan puas. Meski dianggap sebagai kota yang sibuk, rasanya jauh dari keramaian dan hirup pikuk. Meskipun ada orang yang datang dan pergi, Kincuan merasa sangat damai di dalam. Kamu laki-laki. Apa gunanya tinggal di sini? Kamu tahu, jimat Natal dan tulang ketuhananku. Kamu membantuku sebelumnya, dan aku akan mengingatmu, tapi sekarang aku tidak bisa membalasmu dengan apapun, kata wanita itu lembut. Kamu sudah membayarku. Penampilanmu adalah pembayaranmu. Mengapa kamu begitu terburu-buru mengusirku? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Wanita itu sangat tenang, tetapi hanya dia yang tahu bahwa penampilan Kincuan telah sedikit mengubahnya, tetapi dia tahu bahwa itu hanya lewat. Tidak ada alasan. Pergilah. Aku sudah terbiasa sendirian, kata wanita itu lembut. Apakah ada sesuatu yang kamu perlu bantuanku? Kincuan bertanya setelah beberapa pemikiran. Wanita itu ragu-ragu, lalu berkata dengan lembut, jika ada kesempatan, pergilah ke zona kekacauan dan tanyakan tentang kaisar iblis serigala abu untukku. Kincuan terkejut. Kaisar iblis serigala abu, kaisar iblis. Tanpa menebak, Kincuan yakin bahwa dia adalah putri kaisar iblis, lahir ratus serigala bulan. Jika diberi waktu, akan mudah baginya untuk menjadi kaisar iblis, dan bahkan melampaui prestasi ayahnya. Zona kekacauan. Dia bahkan tidak bisa mencapai alam roh atau meninggalkan alam surga. Kincuan menatapnya dengan senyum pahit. Aku bisa membantumu dengan ini, tapi mungkin akan memakan waktu lama. Aku tahu. Jangan khawatir. Jika ada hari seperti itu, bantu aku bertanya-tanya. Jika tidak, lupakan saja, kata wanita itu dengan lembut. Sebenarnya, dia tidak punya banyak harapan. Aku tidak tahu mengapa tetuamu menyegelmu. Namun, itu pasti untuk kebaikanmu sendiri. Meskipun aku tidak dapat membantumu menemukan lebih banyak informasi dalam waktu singkat, aku dapat membuka segelmu sebelum itu terjadi. Namun, saya khawatir membuka segel akan merugikan Anda, kata Kincuan dengan ekspresi yang bertentangan. Kali ini, mata cantik wanita itu berbinar. Dia memandang Kincuan dengan sedikit kegembiraan. Apakah kamu yakin bisa membuka segelku? Ya, tapi butuh waktu. Paling lama 10 tahun, atau 3 sampai 5. Kincuan tidak berani mengatakan terlalu banyak. Dia mempelajarinya dan menemukan bahwa itu mungkin. Dia tidak perlu berada di alam surga. Tapi seperti yang dia katakan, dia takut menyakitinya. Aku percaya padamu. Tidak akan lama. Aku akan menunggumu, kata wanita itu dengan serius. Kincuan mengangguk. Keamanan wanita itu bukan masalah sekarang. Kincuan pergi, dan wanita itu mengirimnya keluar dari jalan. Ini adalah pertama kalinya wanita itu mengirim seseorang pergi. Itu mengejutkan banyak orang. Pil penghubung surga. Meskipun Kincuan belum mencapai alam bumi, dia perlu memikirkan masa depan. Jadi, dia bersiap untuk bergabung dengan kekuatan besar dengan Heaven Connecting Pils dan kemudian perlahan memikirkan cara mendapatkannya. Kekuatan terkuat di kota Zongtian secara alami adalah rumah tuan kota, lalu tiga sekte dan empat keluarga. Sekte yang ekstrim, sekte naungan ke-9, sekte bintang utara. Keluarga Feng, keluarga Cheng, keluarga Xiao, dan keluarga Nalan. Kedelapan kekuatan ini semuanya bisa mengeluarkan pil penghubung surga. Benda ini sangat berharga. Bahkan keluarga mereka tidak bisa mendapatkannya. Bahkan para murid dari para tetua di sekte tersebut tidak bisa mendapatkannya. Ini menunjukkan betapa berharganya itu. Banyak orang hanya membutuhkan satu pil penghubung surga untuk mencapai alam surga, tetapi mereka tidak memilikinya. Semakin langka sesuatu, semakin berharga itu. Tidak ada kekurangan prajurit Earth Rilem, tapi Heaven Connecting Pils ada. Jika Kincuan ingin mendapatkannya, dia perlu mencari peluang. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa kemampuan khusus. Tapi kekuatan apa yang Kincuan pertimbangkan untuk bergabung sekarang? Juga, jika dia ingin membatalkan segel Moon Wolf King, dia membutuhkan Star Needle. Jarum biasa bahkan tidak bisa mendekati tubuhnya. Jarum bintang sangat berharga, dan tidak mudah menemukannya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya. Dia harus menemukan kekuatan untuk bergabung. Beberapa hari kemudian, Kincuan telah memasuki lingkaran kekuatan utama kota Songtian. Kekuatan utama semuanya ada di wilayah ini, tetapi wilayah mereka semuanya terbagi. Namun, yayasan sekte dan klan semuanya ada di wilayah ini, karena ada urat roh yang sangat besar di sini. Bang! Kincuan tidak melihat kemana dia pergi dan langsung menabrak seseorang. Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak memiliki mata saat berjalan? Suara yang sangat arogan terdengar. Kincuan mengerutkan kening dan melihat ke atas. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda. Dia adalah orang yang pernah bertemu dengan Kincuan sebelumnya. Selain dia, ada enam orang lainnya, dua perempuan dan empat laki-laki. Mereka semua masih muda dan mengenakan pakaian mewah. Sekali lihat dan Anda bisa tahu bahwa mereka berasal dari keluarga kaya. Mereka semua tampan. Kedua wanita itu juga tinggi dan memiliki aura awet muda. Mereka sangat cantik. Keduanya sangat tenang, tetapi pria lain menonton Kincuan seperti sedang menonton pertunjukan. Bab 337 Sial, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu punya mata? Kincuan menata pemuda sombong itu. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan sepertinya ada ekspresi tersembunyi. Dia melihat ke arah salah satu gadis. Dia mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya untuk menamparnya. Dengan baik. Suara renyah benar-benar renyah. Hari-hari ini terlalu biasa. Kincuan merasa bahwa dia membutuhkan rangsangan. Pria buta ini benar-benar memarahinya. Akan sia-sia jika dia tidak menggunakan kesempatan sebaik itu. Tamparan ini membuat semua orang pingsan, termasuk pemuda yang ditampar itu. Kincuan hanya menamparkan keras dan tidak memukulnya terlalu keras. Namun, dia mencapai tujuannya. Meskipun dia tidak memukulnya terlalu keras, itu masih terasa sakit. Pria muda itu menutupi wajahnya dan menatap Kincuan dengan tak percaya, kamu berani memukulku. Dengan baik. Kincuan memberikan tamparan backhand lagi ke sisi lain. Dia tersenyum dan berkata, saya berani. Mengapa saya tidak berani? Tamparan ini membangunkan pemuda itu. Kapan dia pernah ditampar wajahnya oleh seseorang? Lebih jauh lagi, dia benar-benar ditampar di tengah jalan di depan begitu banyak orang. Pada saat itu, dia sangat marah, seolah-olah amarahnya akan melambung ke langit. Ini adalah tamparan di wajahnya, dia awalnya ingin menginjak-injak Kincuan untuk mendapatkan wajah di depan Nona Siao, dia merayunya. Kali ini, dia tidak hanya tidak mendapatkan muka, tetapi dia juga ditampar. Itu adalah tamparan keras. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Tidak hanya pemuda yang ditampar itu tidak terlalu marah, para pemuda lainnya juga geram. Mereka berada di lingkaran yang sama dan biasanya saling memanggil saudara. Pria muda yang ditampar itu juga merupakan tamparan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak baik, mereka memiliki keluarga besar di belakang mereka. Bahkan jika keluarga mereka tidak menyukai mereka, tidak ada yang berani menyentuh mereka karena keluarga besar ini. Biasanya, mereka akan bersaing dengan generasi muda dari keluarga lain. Tentu saja, mereka tidak menemukan yang bagus. Serang, bunuh dia. Pria muda itu berteriak dan menyerang Kincuan. Meskipun pemuda itu tidak baik, itu hanya untuk kejeniusan keluarga. Bagi orang normal, mereka pasti luar biasa. Kincuan dengan santai menyerang dan salah satu dari mereka jatuh. Tidak ada ketegangan sama sekali. Mereka tidak berada di level yang sama dan tidak ada cara untuk mengalahkan mereka. Jika kamu memiliki kemampuan, tunggu saja. Para pemuda pergi dengan wajah memar. Kincuan sama sekali tidak menganggap mereka serius. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa kedua gadis itu belum pergi. Pada saat ini, mereka melihat Kincuan dengan aneh. Kincuan tertegun. Kamu tidak pergi. Kamu dalam masalah. Mereka dari keluarga Song. Kamu harus lari, kata salah satu gadis itu. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Usia gadis ini mirip dengannya, dan dia bisa berbaur dengan kelompok orang ini. Kincuan tidak terlalu memikirkan kedua gadis ini, dan kekuatan mereka juga tidak cukup baik. Dia hanya menyapa mereka dengan sopan karena dia merasa mereka tidak jahat. Kenapa kamu seperti ini? Anda tidak mampu untuk menyinggung perasaan mereka. Ayo pergi, atau akan terlambat. Gadis lain berkata dengan cemberut. Keluarga Song bukan salah satu dari delapan kekuatan besar, kata Kincuan. Gadis itu tertegun. Nada Kincuan benar-benar arogan, seolah-olah dia tidak menempatkan delapan kekuatan besar di matanya. Keluarga Song bukanlah salah satu dari delapan kekuatan besar, tetapi keluarga Song masih sangat kuat, tidak lebih lemah dari delapan kekuatan utama. Terlebih lagi, delapan kekuatan besar jelas merupakan eksistensi yang mempesona, bagaimana mereka bisa dilihat dengan mudah. Kelilingi dia, kelilingi dia, suara arogan dan akrab terdengar. Itu adalah pemuda yang baru saja dipukuli. Kali ini, dia membawa banyak orang, dan ada seorang pemuda berusia tiga puluhan. Song Ai. Dengan dia sebagai pemimpin, dia memiliki aura yang luar biasa. Dia juga kakak laki-laki dari pemuda yang dipukuli sebelumnya. Meskipun adik laki-lakinya tidak berguna, dia tetap datang tanpa sepatah kata pun untuk menamparkan wajah keluarga Song. Dia ingin melihat siapa yang berani menamparkan wajah keluarga Song. Keluarga Song bukan salah satu dari delapan kekuatan utama, tetapi dua terakhir dari delapan kekuatan utama tidak lebih kuat dari keluarga Songnya, jadi keluarga Song selalu menganggap diri mereka sebagai salah satu dari delapan kekuatan utama. Kincuan sangat acu-ta-acu, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia memandang Song Ai, jenius dari generasi muda keluarga Song. Kincuan tidak tahu persis umurnya, tapi kekuatannya telah mencapai Earth Grade Level 7. Namun, dia lebih kuat dari banyak ahli Earth Grade Level 9 yang pernah dilihat Kincuan. Rilem tidak mewakili segalanya, dan kemampuan tempur yang sebenarnya adalah yang paling penting. Sama seperti Song Ai, tidak masalah di alam mana dia berada di kelas bumi. Yang penting adalah sejauh mana kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Kakak, ini dia, ini dia. Aku akan membunuhnya. Kakak, kamu harus membantuku membunuhnya, kata pemuda yang dipukuli oleh Kincuan dengan kejam. Diam, tidakkah kamu tahu bahwa itu sangat memalukan sekarang? Song Ai mengerutkan kening. Pria muda yang sombong itu menjadi tenang dan tenang. Kincuan tertawa. Dia juga merasa bahwa pria ini sangat memalukan. Dia ingin tahu tentang bagaimana Song Ai akan berinteraksi dengannya selanjutnya. Kamu benar-benar berani? Song Ai memandang Kincuan dan berkata dengan lembut. Maksudmu aku berani karena aku berani memukulnya. Kincuan menunjuk pemuda yang telah dipukuli dan bertanya. Itu benar. Kalau begitu aku bisa lebih berani, kata Kincuan sambil tersenyum. Siapa kamu? Saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan yang memuaskan atas apa yang terjadi hari ini. Orang-orang dari keluarga Song Saya bukanlah orang yang bisa dipukuli dengan mudah. Song Ai mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Dia bisa melihat bahwa Kincuan sangat tenang dan tak kenal takut, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Dalam situasi seperti itu, dia tidak suka pihak lain masih bisa begitu tenang, karena ketenangan berarti pihak lain memiliki kartu truf yang kuat di tangannya, atau setidaknya itu adalah kartu truf yang kuat di mata pihak lain. Kincuan tersenyum. Pihak lain tidak menyerang secara langsung seperti orang sembrono, yang berarti dia sangat berhati-hati. Meski dia masih sangat arogan, cara dia menggunakannya tidak buruk. Bagaimanapun, dialah yang menyerang lebih dulu. Penjelasannya adalah dia pantas ditampar. Setelah memukul seseorang dan mengutuk seseorang, dia harus ditampar. Dia tidak ingin menamparkan seseorang, jadi saya melakukannya untuknya. Apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Kata Kincuan sambil tersenyum. Song Ai tahu orang seperti apa kakaknya, jadi dia tidak meragukan kebenaran kata-kata Kincuan. Tujuannya datang ke sini adalah untuk membantu saudaranya dan wajah generasi muda keluarga Song. Kalau tidak, generasi muda dari keluarga Song akan ditampar di luar. Wajah keluarga besar itu sangat penting. Memukul seseorang dan mengutuk seseorang itu salah, tetapi wajah keluarga Song tidak bisa ditampar oleh orang luar. Itu sama untukmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu dua pilihan. Kamu tidak bisa mengatakan itu Song ku keluarga menggertakmu, kata Song Ai lembut. Oh, lalu apa dua pilihan itu? Kincuan bertanya. Pertama, tampar dirimu dua kali. Kedua, aku akan melakukannya untukmu. Kamu tidak akan rugi. Kamu menamparkan kakakku dua kali, jadi aku akan menamparmu dua kali. Kata Song Ai sambil tersenyum. Bagaimana jika saya tidak ingin memilih salah satu dari dua pilihan? Kincuan menatapnya. Keluarga besar semuanya memiliki harga diri mereka sendiri. Ini adalah fondasi mereka. Ini adalah keunggulan mereka. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika kamu cukup kuat, kamu secara alami tidak harus memilih, dan kamu dapat membuat pilihan untuk dipilih orang lain, kata Song Ai dengan tenang. Kalau begitu aku bisa yakin. Jika hanya kamu, aku bisa membuat pilihan. Aku harap kamu tidak akan menangis ketika saatnya tiba. Kincuan tersenyum dan berjalan menuju Song Ai. Bab 338 Melihat Kincuan berjalan mendekat, Song King sangat marah. Sosoknya melintas dan dia langsung bergegas, mengangkat tangannya dan meninju. Memadamkan. Dengan satu pukulan, lima bayangan tinju segera muncul. Membelah bayangan tinju ringan. Lima bayangan tinju merah dalam bentuk bunga prem menyelimuti Kincuan, menghancurkan dengan keras dan mendominasi. Udara seperti deru angin yang mengamuk. Pukulan ini sangat kuat, dan momentumnya saja sudah cukup membuat orang merasa tidak nyaman. Kincuan tidak mengelak. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba meninju. Tinju kuali emas harimau naga. Ini adalah pukulan yang paling sederhana dan langsung, tanpa gerakan mewah. Apa yang dimilikinya hanyalah keterusterangan dan kecepatan. Namun, saat pukulan ini ditinju, itu masih mengeluarkan raungan seperti naga. Sikis macan tutul. Roh naga dan kekuatan ilahi. Dengan satu pukulan, Song King terhuyung ke belakang. Ini bahkan ketika Kincuan bersikap lunak. Kalau tidak, dia setidaknya akan terluka parah. Kamu bukan lawanku, dan aku sedang tidak ingin bermain denganmu. Kincuan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak berada di level yang sama, jadi itu memang tidak ada artinya. Song King ingin bertarung lagi, tapi itu hanya satu putaran. Dia tahu bahwa dia tidak sebaik pemuda di hadapannya ini. Namun, dia tidak mau menyerah, dan tidak ada cara lain. Jika dia bersikeras untuk bertarung, dia akan menjadi orang yang kehilangan muka. Dia sudah kehilangan muka, dan jika dia terus bertarung, itu akan lebih memalukan lagi. Pada akhirnya, Song King menahan diri. Tidak ada jalan lain. Kekuatannya rendah, tapi dia juga tidak mau menyerah. Dia menatap dingin ke belakang Kincuan sampai dia menghilang dari pandangan. Tiba-tiba, Kincuan tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun. Dia merasa bahwa dia akan memiliki cara untuk mendapatkan pil penghubung surga ketika saatnya tiba. Pada situasi saat ini, akan ada larangan untuk bergabung dengan sekte atau keluarga, dan dia tidak akan sebebas sekarang. Adapun apakah akan bergabung dengan sekte atau keluarga, itu masih tergantung pada takdir. Dia berjalan sendirian di tengah hirup pikup kota Zhongtian. Kota Zhongtian adalah kota level 3, dan suasananya sangat bagus. Zhongtian City adalah pintu masuk ke God of Heaven Mountain, yang merupakan pegunungan terbesar di domain surga. Itu sangat luas dan tidak terbatas, dan juga sangat berbahaya. Namun, ada juga banyak peluang di dalamnya. Dikatakan bahwa ada harta karun, harta alam, dan biji kelas dewa. Ada banyak binatang setan di jalanan. Ada juga banyak gerbong dan gerbong binatang, dan semuanya berkualitas tinggi. Ini adalah kota Zhongtian, dan pada dasarnya adalah salah satu kota terkuat di wilayah surga. Saudaraku, apakah ini benar-benar kamu? Sebuah suara terdengar. Kincuan merasa bahwa suaranya cukup familiar, dan dia menoleh untuk melihat dan tertawa. Seorang pemuda tampan dengan senyum di wajahnya muncul di depan Kincuan. Iblis putih, Kincuan masih ingat nama orang ini karena namanya sangat berkesan. Selain itu, Buddha emas Kincuan yang paling berharga diperoleh dari tangannya. Dia selalu ingin mengucapkan terima kasih dengan benar ketika dia bertemu dengannya. Kincuan sangat senang. Dia tersenyum dan menepuk pundaknya, Kaka, kenapa kamu di sini? Aku sudah lama di sini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu saudara di sini. Ini bagus. Ayo, mari kita minum bersama. Kincuan dan Waite Demon memasuki sebuah restoran. Mereka minum dan mengobrol. Waite Demon telah berada di sini selama dua tahun, dan kekuatannya saat ini mengejutkan Kincuan. Tingkat Bumi 8 Orang ini bisa dianggap monster, dan bakatnya sangat bagus. Meskipun dia sedikit pamer, narsis, dan penuh nafsu, dia tidak terlalu menyebalkan, jadi Kincuan kadang-kadang memikirkannya. Sekarang dia telah bergabung dengan keluarga Cheng, dia memiliki sedikit status dalam keluarga. Kincuan menjelaskan situasinya, dan sebelum dia menyadarinya, dia telah menghabiskan sebotol anggur. Kaka Waite Demon, aku butuh batu bintang. Apakah kamu punya informasi tentang ini? Kincuan bertanya. Batu bintang dapat digunakan untuk menempa jarum bintang, yang dapat digunakan untuk memecahkan segel Raja Serigala bulan di masa depan. Selain itu, aku puntur juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit berduri. Batu bintang, saya punya informasi tentang ini. Dikatakan bahwa Gunung Surgawi memilikinya, tetapi Anda perlu mencoba keberuntungan Anda. Selain itu, meskipun Anda menemukan batu bintang, menempa jarum bintang tidaklah mudah. Setan putih mengerutkan kening. Bagus kalau kamu punya informasi. Kebetulan aku tidak punya pekerjaan, jadi aku berencana pergi ke Gunung Surgawi untuk mencoba keberuntunganku. Kincuan sangat gembira. Itu bagus, kita juga harus pergi. Ayo, aku akan membawamu menemui seseorang. Mata Witedemon bersinar saat alisnya menari. Siapa? Kincuan juga penasaran. Ada wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di Central Sky City. Yang akan saya bawa untuk Anda lihat pasti yang paling cantik dari mereka semua. Nona muda dari keluarga Cheng tidak diragukan lagi adalah kecantikan nomor satu. Wajah Witedemon dipenuhi dengan kegilaan. Keduanya meninggalkan restoran dan berjalan menyusuri jalan. Dia anggota keluarga Cheng. Keluarga Cheng adalah salah satu dari delapan kekuatan besar Central Sky City, kekuatan super. Adapun keindahan nomor satu Central Sky City yang disebutkan Witedemon, Kincuan langsung menyaringnya. Ini karena Kincuan baru saja datang dari Moonwolf King. Kincuan tidak percaya bahwa ada orang yang lebih cantik dari Raja Serigala Bulan. Bahkan Chusi, King Zhu, dan Tante Huangqing tidak bisa dikatakan lebih cantik dari Moonwolf King. Di level ini, penampilan mereka sudah sempurna. Yang lebih mereka sukai adalah temperamen mereka. Sayangnya, ketiganya sempat membuat kebanyakan orang merasa malu dengan inferioritasnya. Mereka merasa seolah-olah mereka tidak dapat mengendalikan mereka, seolah-olah mereka bukan milik dunia yang sama. Aku di Wind Whisper Pavilion. Tidak terlalu jauh. Pavilion pembisik angin. Ini adalah pavilion di jalan utama keluarga Cheng. Semua bisnis di jalan ini adalah milik keluarga Cheng. Mata Kincuan tertuju pada Wind Whisper Pavilion. Ini adalah pavilion yang elegan dengan lokasi yang sangat bagus. Namun, pintu masuknya dingin dan sepi. Ini bukan toko, jadi tidak terbuka untuk umum. Tapi itu normal. Ada sebuah pelakat besar di atas pintu masuk dengan kata-kata, pavilion bisikan angin tertulis di atasnya. Itu elegan dan halus, tetapi juga memiliki tepi yang berani dan tajam. Itu sangat indah dan memiliki nuansa yang sangat artistik. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa kata-kata ini ditulis oleh seorang wanita. Berdiri di pintu masuk Wind Whisper Pavilion, ada suasana puitis dan indah, serta perasaan berada jauh dari dunia fana. Itu bahkan membuat roh seseorang menjadi halus. Ini adalah aura Wind Whisper Pavilion yang dikombinasikan dengan aura kekuatan kelas 3 Central Sky City. Itu luar biasa, membuat satu kerinduan untuk itu. Kamu membawaku untuk melihat nona muda keluarga Cheng. Mungkinkah dia adalah pemimpin Gunung Surgawi? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Cerdas, itu benar. Gunung Surgawi sangat berbahaya dan membutuhkan pembangkit tenaga listrik untuk memimpin kita. Banyak masalah keluarga Cheng diputuskan oleh nona muda. Saat Waite Demon berbicara, wajah nona muda itu mulai bersinar. Apakah kamu menyukainya? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Jangan bercanda, kakak. Aku tidak bisa mengendalikannya. Di depannya, aku merasa seperti badut. Hanya melihatnya dari waktu ke waktu sudah cukup bagiku, kata Waite Demon dengan sungguh-sungguh. Kincuan juga terkejut. Orang ini sepertinya tidak bercanda. Jika ini benar, maka rindu muda keluarga Cheng ini benar-benar luar biasa. Tidak hanya cantik, tetapi kekuatan dan kecerdasannya juga luar biasa. Begitu mereka memasuki Wind Whisper Pavilion, seorang gadis muda berjalan mendekat. Tuan muda Waite Demon. Gadis ini terlihat berusia sekitar 20 tahun dan penuh vitalitas muda. Dia memiliki senyum manis dan polos di wajahnya, menyebabkan orang lain merasa kasihan padanya. Dia hanya seorang gadis kecil di sini, tetapi dibandingkan dengan banyak wanita cantik di luar, dia jauh lebih cantik. Apakah nona muda ada di sini? Waite Demon bertanya sambil tersenyum. Dia bahkan mengulurkan tangannya dan mengusap kepala gadis itu. Tuan muda Waite Demon yang biasanya ceroboh dan genit sebenarnya bertingkah seperti kakak laki-laki sekarang. Bab 339. Wanita muda itu selesai berbicara dan menjalankan urusannya sendiri. Pavilion pengawasan angin tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Aula di lantai pertama berukuran 300 meter persegi. Sebuah tangga vermilion menuju ke lantai dua. Anak tangganya kecil dan padat, dan setiap anak tangga sangat lebar. Oleh karena itu, seluruh tangga menuju lantai dua memiliki kemiringan yang sangat kecil dan sangat panjang. Seluruh Wind Whistling Pavilion dipenuhi dengan aura gulungan, kaligrafi, dan lukisan. Baunya sangat menyenangkan. Aura semacam ini bukan hanya dari penempatan gulungan, kaligrafi, dan lukisan. Itu adalah aura yang dipancarkan setelah lama berkultivasi dan waktu. Baunya sangat harum sehingga orang bisa dengan mudah melupakan perselisihan. Mereka bisa dengan cepat tenang dan membuang bau uang ke seluruh tubuh mereka. Mereka bahkan bisa melupakan seni bela diri untuk sementara. Mereka berdua berjalan menaiki tangga vermilion. Seluruh pavilion pengawasan angin hanya memiliki dua lantai. Ada terlalu banyak orang di kota Zongtian yang ingin mengenal nona muda keluarga Cheng, tetapi ada aturan tidak tertulis. Siapapun dapat memasuki pavilion pengawasan angin untuk melihatnya, tetapi mereka harus mengeluarkan spesialisasi mereka terlebih dahulu. Spesialisasi apapun baik-baik saja, seperti kaligrafi, melukis, memasak, mengukir, mengatur susunan. Tidak peduli apa, selama itu bisa memuaskannya. Dikatakan bahwa nona muda keluarga Cheng juga mencari bakat yang menyamar. Ada desas-desus bahwa nona muda keluarga Cheng sangat kuat dan memiliki kemampuan luar biasa. Pernah ada seseorang yang datang ke sini dengan barang orang lain, dan orang itu adalah seorang playboy dari salah satu dari delapan kekuatan besar. Mereka merasa bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh seorang wanita. Setelah masuk, mereka melihat nona muda keluarga Cheng dan berbicara dengan kasar. Mereka diundang keluar, tetapi setelah keluar, mereka segera melepas pakaian mereka dan mulai berlari dengan gila-gilaan, menyebabkan kedua kekuatan besar itu kehilangan muka. Jika itu adalah teman dari rindu muda keluarga Cheng, maka itu adalah cerita yang berbeda. Keluarga Cheng dikatakan sebagai keluarga Feimaster. Feimasters adalah seniman bela diri. Kultivasi mereka bagus, keterampilan susunan mereka bagus, jimat mereka bagus, dan mereka juga pandai memurnikan monster. Mereka juga bisa mengendalikan monster, mengatur susunan, survei geomansi, mengamati yin dan yang dunia, lima elemen, dan delapan trigram. Mereka benar-benar eksistensi serba bisa. Tapi ada spesialisasi, dan tidak baik menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Dengan demikian, keluarga Feimaster biasanya akan memilih satu atau dua spesialisasi sebagai serangan utama mereka, dan sisanya akan digunakan sebagai pendukung. Tetapi dikatakan bahwa nona muda dari keluarga Cheng ini adalah seorang jenius. Dikatakan bahwa dia akan menjadi Feimaster yang sangat kuat di masa depan. Inilah yang dikatakan Witedemon kepada Kinchuan. Berjalan ke lantai dua, dekorasi di sini bahkan lebih elegan. Itu bersih, dan aroma samar tertinggal di udara. Ada ruang tamu, yang jauh lebih kecil dari lantai pertama. Selain itu, ada juga ruangan yang dipisahkan oleh rantai. Ada juga tirai yang tergantung di pintu lantai dua. Melalui tirai, Kinchuan bisa melihat seorang wanita. Dia berdiri di depan meja dan sepertinya sedang menggambar sesuatu. Yang tersisa untuk Kinchuan hanyalah pandangan ke belakang, tetapi pandangan ke belakang ini sangat mengejutkan Kinchuan, karena memberinya perasaan ekstasi. Itu adalah pengalaman yang menghancurkan jiwa. Witedemon berdiri di depan pintu dan Kinchuan juga berhenti. Kinchuan mengukur punggung wanita itu. Dia sangat tinggi dan ramping, memberikan perasaan tiada taraf saat dia berdiri di sana. Dia mengenakan gaun lipit emas pucat dengan sulaman burung finix salju di kedua sisinya. Emas dan perak terjalin, dan rambut hitam legamnya menjuntai ke belakang. Sosoknya luar biasa, luar biasa hingga menjadi luar biasa tak terlukiskan. Seolah-olah semuanya baik-baik saja, seperti karya para dewa. Bahunya tampak seperti diukir oleh pedang, dan pinggangnya tampak seperti terbuat dari batu giok. Garis-garis sosoknya jelas dan lembut. Khususnya, lekukan dari pinggang hingga bokongnya yang gagah sudah cukup untuk menarik perhatian pria. Itu bukan jenis kelengkungan yang berlebihan, tetapi gelombang dan kontur yang sempurna seperti inilah yang membuat orang merasa bahwa itu adalah yang paling indah. Meskipun tidak terlalu dibesar-besarkan, itu masih sangat melengkung dan bulat, dan lengkungannya sempurna. Sekarang, Kincuan mempercayai kata-kata Waite Demon. Ada puluhan juta wanita cantik di kota Zontian, tetapi nona muda keluarga Cheng ini tidak diragukan lagi adalah kecantikan nomor satu. Hanya dengan melihat punggungnya, dia bisa memberikan dampak seperti itu. Apalagi, Kincuan bisa melihat fisik wanita ini. Tubuh tulang giok iblis abadi. Bahkan di antara fisik, ini adalah keberadaan yang terkenal. Dari segi fisik saja, seharusnya masuk 50 besar. Fisik, struktur tulang, garis keturunan, dan sebagainya. Jika seseorang memiliki fisik yang kuat, mereka akan dapat menonjol di dunia. Tapi, ini hanya sejenis bakat bawaan. Itu tidak berarti bahwa mereka memiliki keterampilan untuk mencapai level tertinggi. Ini membutuhkan waktu dan proses. Saya sudah membuat Tuan menunggu lama sekali. Saya minta Anda jangan tersinggung. Silakan masuk. Suaranya sangat halus, seperti suara air yang menetes di piring batu giok. Seolah-olah melayang di udara selama tiga hari, membuat seseorang merasa santai dan bahagia. Suara seperti itu juga merupakan sesuatu yang bisa dicapai oleh Chusi dan Kingsu, tetapi itu berbeda untuk masing-masing dari mereka. Suara indah dan indah seorang wanita benar-benar kenikmatan yang luar biasa. Suara itu sangat penting. Itu bisa mencapai kedalaman jiwa seseorang, dan bahkan bisa membuat jiwa seseorang meninggalkan tubuhnya. Bagi banyak orang yang mempraktikkan metode kultivasi tipe pesona dan keterampilan bela diri, suara juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kultivasi mereka. Nona muda Cheng perlahan berbalik. Pada saat ini, Kinchuan juga melihat wajah cantik yang membuat orang merasa tercekik. Kulitnya seperti salju, alisnya seperti gunung yang jauh, dan matanya seperti bintang, matahari, dan bulan, seolah-olah mereka bisa menyedot satu. Dia berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya, tapi itu membuat orang merasa seolah-olah mereka dipisahkan oleh sembilan langit gunung Hua. Dia berdiri menyendiri dari dunia, bangga dan menyendiri. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia memberikan perasaan gadis misterius dari sembilan surga. Saya Kinchuan, teman Wai Tedemon. Saya sudah lama mendengar nama besar Nona Muda Cheng. Sekarang setelah saya melihat Anda hari ini, Anda benar-benar makhluk surgawi. Kinchuan dengan tulus memuji. Nona Muda keluarga Cheng ini benar-benar diberkati oleh surga. Latar belakangnya luar biasa, dan dia adalah salah satu dari delapan kekuatan besar kota Zongtian. Kecantikannya tak tertandingi, dan kultivasinya sangat menakutkan. Kinchuan merasa bahwa wanita ini benar-benar diberkati oleh surga, anak kesayangan surga. Nona Muda, Kinchuan adalah orang yang cakep. Wai Tedemon buru-buru berkata. Wai Tedemon telah bergabung dengan keluarga Cheng, tetapi dia selalu mengikuti Nona Muda Cheng. Dia bisa dianggap sebagai orang yang dipercaya oleh Nona Muda Cheng. Terlebih lagi, mata Wai Tedemon tinggi dan tinggi, dan bakatnya sendiri bisa disebut jenius yang mengerikan. Untuk seseorang yang dipuji olehnya seperti ini, orang itu pasti tidak buruk. Halo, namaku Cheng Cheng. Aturan tidak bisa diabaikan. Karena kamu telah datang ke Wind Surveillance Pavilion, kamu harus mengeluarkan keterampilan yang memuaskanku. Nona Muda Cheng berkata dengan senyum tipis. Setiap cemberut dan setiap senyuman sangat indah tak tertandingi. Tidak heran dikatakan bahwa kecantikan yang tiada taraf juga merupakan harta yang tiada taraf. Di mata banyak orang, mereka bahkan lebih berharga daripada harta. Mereka hanya iri pada bebek mandarin, bukan yang abadi. Jika mereka mati di bawah bunga peoni, mereka tidak akan menyesalinya. Jika diberi kesempatan lagi, mereka akan tetap memilih untuk mati di bawah bunga peoni. Ada banyak orang seperti ini. Kincuan mengangguk. Begitulah seharusnya. Kincuan mengerutkan kening. Apa yang harus dia keluarkan? Tiba-tiba, mata Kincuan menjadi cerah. Dia menatap Cheng Cheng. Apakah kamu punya batu giok yang bagus? Cheng Cheng berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan sepotong. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kincuan, tetapi dia tetap mengeluarkannya. Saat Kincuan memegangnya di tangannya, dia melihat bahwa itu sebenarnya adalah sepotong batu giok darah Phoenix. Apalagi kualitas darah Phoenix tidak buruk. Tentu saja, ini bukan darah Phoenix yang sebenarnya, melainkan darah monster-monster yang mengandung garis keturunan Phoenix. Kualitasnya tidak rendah, dan batu giok ini sangat berharga. Kincuan langsung mulai mengukirnya. Pergantian talismen jadi penden. Gerakan Kincuan sangat halus, tetapi mereka memancarkan aura yang mengancam. Ekspresinya serius, sangat serius. Apakah itu pria atau wanita, tampan atau jelek, begitu mereka serius, begitu mereka memiliki temperamen, mereka akan mampu menarik perhatian orang lain. Bab 340. Proses ini memakan waktu lebih dari satu jam. Selama ini, gerakan Kincuan tidak berhenti. Dia terampil dan anggun, memberi orang perasaan menyenangkan. Huuh. Kincuan menghela nafas panjang. Kemudian, dia mengambil Phoenix Blut Jade dan melihatnya sebentar sebelum menyerahkannya kepada Cheng Cheng. Ambil ini sebagai hadiah ucapan. Saya harap Nona mudah akan menyukainya. Mata indah Cheng Cheng bermekaran dengan cahaya terang saat dia menatap Kincuan. Tuan benar-benar berbakat. Terima kasih banyak. Sepertinya ini adalah izin. Kincuan tersenyum. Aku sangat menyukainya. Ini benar-benar mengejutkan. Tuan juga seorang Master Jimat. Silakan duduk. Semuanya duduk dan mengobrol. Cheng Cheng memberi isyarat agar Kincuan duduk. Kincuan benar-benar layak menyandang gelar Master Jimat. Dibandingkan dengan Kincuan, banyak Master Jimat bahkan tidak layak membawa sepatunya. Mereka bertiga duduk. Gadis sebelumnya membawakan teh dan menuangkan secangkir untuk semua orang. Nona muda Cheng, saya ingin memasuki Gunung Surgawi. Tetapi saya mendengar bahwa di dalam sangat berbahaya. Apalagi saya tidak terbiasa dengan jalan. Saya mendengar dari Saudara Putih bahwa Anda sering pergi ke sana, jadi saya ingin bertanya kepada anak muda rindu untuk membawaku bersama. Kincuan tersenyum. Wanita itu duduk di seberang Kincuan dan White Demon. Ada meja teh di antara mereka. Dia meletakkan cangkirnya dan menatap Kincuan. Dia berpikir sejenak dan berkata, Sudahkah kamu memutuskan? Saya memiliki, kata Kincuan. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tepi Gunung Dewa Surga masih baik-baik saja, tetapi di atas seratus ribu li, kita mungkin tidak dapat menjamin hidup kita. Bahaya di dalamnya tidak terbayangkan. Tidak hanya ada yang menakutkan binatang iblis, ada juga racun dan formasi kuno. Namun, bahaya terbesar adalah binatang iblis dan gelombang binatang. Di kedalaman Gunung Dewa Langit, gelombang binatang iblis sangat umum. Kelompok binatang iblis yang kuat bahkan lebih umum. Jika Anda mengikuti kami, saya tentu akan menyambut Anda. Namun, saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Bahkan saya tidak dapat menjamin keselamatan saya sendiri. Aku mengerti. Awalnya, aku berencana untuk pergi sendiri, tapi kakak Boy mengkhawatirkanku dan berkata akan lebih baik pergi bersama. Dengan begitu, semua orang bisa saling menjaga. Itu sebabnya aku datang untuk mengganggumu, merindukan. Kincuan tersenyum. Tidak apa-apa juga. Saya menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Juga, masih ada sekitar seminggu sebelum kita mencapai Gunung Dewa Langit. Selama ini, Anda dapat mundur kapan saja, kata Cheng Cheng dengan lembut. Kincuan tahu bahwa pihak lain sebenarnya tidak ingin orang luar bergabung. Itu akan sangat merepotkan. Bagaimanapun, mereka yang memasuki Gunung Dewa Langit semuanya berasal dari klan Cheng. Tidak peduli apa, dia masih orang luar. Apa yang perlu saya persiapkan? Kincuan bertanya setelah beberapa pemikiran. Bawalah beberapa obat penyembuh dan pil detoksifikasi, mungkin berguna. Juga, bawalah beberapa pil yang dapat memulihkan kekuatan fisikmu dan meningkatkan kecepatanmu untuk waktu yang singkat. Akan lebih baik lagi jika kamu memiliki beberapa pil berharga yang dapat menyembunyikan tubuh Anda. Jika Anda tidak memilikinya, saya akan membantu Anda mempersiapkannya. Gunung Ilahi sangat berbahaya, sangat berbahaya. Anda bahkan tidak bisa bersembunyi, jadi Anda hanya bisa berjuang untuk keluar. Melawan pertempuran berdarah untuk 2 atau 3 hari adalah normal. Kincuan terkejut. Dia menganggup dan berkata, Oke, saya punya ini. Tidak perlu menyusahkan Nona. Setelah meninggalkan pavilion pengawasan angin, Kincuan dan Witedemon kembali ke restoran tempat mereka berada. Saat ini adalah waktu makan, jadi ada banyak orang. Keduanya duduk di sudut aula. Ada anggur dan daging. Kincuan menemukan bahwa ada pemahaman diam-diam antara dia dan Witedemon. Saat ini, dia mengeluarkan beberapa barang dan memberikannya kepada Witedemon. Kaka Witedemon, kamu seharusnya bisa menggunakannya. Kincuan mendorong beberapa botol giyok putih di depan Witedemon. Witedemon terkejut. Dia mengambilnya dan melihat mereka. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan, tetapi dia menggaruk kepalanya dan menatap Kincuan. Kaka Kin, aku benar-benar ingin menerimanya, tapi itu terlalu berharga. Sepertinya saudara Witedemon tidak menganggapku sebagai teman. Aku pasti menganggapmu sebagai saudara. Aku tidak bisa menjamin apapun, tapi untuk seorang saudara, aku bisa melakukan apapun. Kata Witedemon dengan tegas. Apakah itu tidak cukup, jika kamu bersedia melakukan apa saja untukku, lalu apa beberapa botol pil ini? Kincuan tersenyum. Sebenarnya, Kincuan lebih berterima kasih kepada Witedemon atas budak emasnya yang paling berharga. Tidak peduli apa, dia telah mendapatkannya darinya. Witedemon dengan penuh syukur menerimanya. Apakah kamu mendengar, seorang tetua klan Feng membawa sekelompok orang ke gunung surgawi dan bertemu dengan binatang buas tingkat raja. Mereka benar-benar dimusnahkan. Betapa sialnya, sebuah suara keras terdengar keluar. Kincuan terkejut setelah mendengar ini. Binatang buas tingkat raja, ini adalah eksistensi yang lebih tinggi dari alam Heaven Step dan Core Satring. Itu adalah raja sejati. Kincuan memikirkan Raja Serigala Bulan. Selama segelnya dibuka, dia akan menjadi eksistensi tingkat raja. Tingkat raja bisa menginjak domain surga di bawah kaki mereka. Dikatakan bahwa yang terkuat di domain surga hanya ada di langkah surga, tetapi ada juga rumor tentang keberadaan Core Satring. Setelah peringkat kuning adalah peringkat mendalam. Setelah peringkat mendalam adalah peringkat bumi, dan akhirnya peringkat surga. Peringkat surga akan mematahkan belenggu dan membagi inti menjadi dua. Ini adalah ranah Core Satring. Setiap kali seorang seniman bela diri menerobos ke alam berikutnya, inti tambahan akan terbentuk. Ranah penghancur inti memiliki sembilan inti di dalam tubuhnya. Setelah ranah Core Satring adalah level king. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya binatang tingkat raja. Moon Wolf King juga sangat menakutkan. Ini juga mengapa kincuan khawatir. Dia takut menyakitinya dan membawa bencana pada dirinya sendiri. Itu benar, kerugian klan Feng tidak kecil. Ini semua karena keserakahan. Ku dengar ada dua murid jenius yang datang untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang, kedua orang jenius ini sangat berharga, tapi sekarang mereka pergi. Binatang tingkat raja adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Tidak peduli siapa yang pergi ke domen surga, mereka akan mati. Seorang pria parubaya dengan jubah panjang menghela nafas. Aura raja binatang tingkat raja bahkan lebih menakutkan. Dalam hal tingkat kultivasi, itu benar-benar ditekan. Sudah ada perbedaan besar dalam kekuatan, tapi dengan penekanan ini, seseorang bahkan tidak bisa kabur. Tunggangan tidak bisa terbang, dan binatang buas bahkan tidak bisa berdiri. Kincuan agak khawatir, jika dia bertemu dengan monster tingkat raja, apa yang akan dia lakukan. Dia tidak akan ditekan, tetapi bisakah dia berlari lebih cepat dari binatang buas. Tidak heran Nona Cheng berbicara dengan sangat serius. Itu semua benar, ini adalah betapa berbahayanya itu. Selanjutnya, Kincuan menyiapkan hal-hal yang dia butuhkan. Binatang macan tutul naga, naga lima warna, dan beruang naga emas bumi besar semuanya meningkat kekuatannya. Hanya Dragon Fins lima warna yang telah mencapai Mystic Rank, level 2. Binatang macan tutul naga adalah level 9. Beruang naga emas bumi besar adalah level 9. Itu telah menggunakan 4K Play-Uping Dragon Pills, selusin Chaos Liquid, dan lusinan Pure Energy Pills untuk mencapai level ini. Kegunaan utama Five Colored Dragon Fins adalah sebagai alat transportasi. Jika bertemu dengan binatang peringkat bumi, itu bahkan tidak akan sekuat beruang naga emas bumi besar. Binatang naga macan tutul masih sangat menakutkan. Itu benar-benar melampaui batas tingkat kultifasi normal. Ini adalah harta karun macan tutul binatang, dan itu bahkan membentuk inti naga. Jika bisa menembus Mystic Rank, kekuatan Dragon Leopard Beast akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Kakak Bai, kamu sudah lama mengikuti Nona Cheng. Orang seperti apa dia? Kincuan bertanya. Murni dan cantik, hati pedang yang cerah, pandangan jauh ke depan, dan hati yang penuh dengan kekosongan. Dia pasti bisa dianggap sebagai gadis ajaib. Bai Yao sangat serius ketika berbicara tentang Nona Cheng Kota Cheng. Kakak Bai, kamu benar-benar tidak punya perasaan padanya. Kincuan dengan penasaran menatap Bai Yao. Bai Yao menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak terkejut atau heran. Dia memandang Kincuan dan tersenyum, Sebenarnya, normal bagi pria untuk menyukainya, tetapi jangan jatuh cinta padanya. Jika tidak, kamu yang akan terluka.